Pemisah truk tangki bermuatan 16.000 liter BBM di Kabupaten Cianjur terguling dan masuk ke dasar jurang sedalam 70 meter. Petugas kesulitan mengevakuasi truk karena kondisi jurang yang terjal dan licin. Beginilah kondisi truk tangki bermuatan 16.000 liter BBM jenis Pertalite yang masuk ke dasar jurang sedalam 70 meter di Jalan Raya Cibinong, Pagelaran di Kampung Patrol Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur pada selasa malam. Medan yang terjal dan licin setelah semalaman kawasan tersebut diguyur hujan membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi truk. Karena mungkin nggak cukup di sini berpapasan gitu, akhirnya saya turun, markirin mobil bok mundur, karena mobil kita nggak bakalan mungkin mundur. Karena bobotnya berat ya. Satu bobot berat, kedua di belakang masih ada mobil lagi. Akhirnya mobil bok mundur, nah udah ada renggang, sedikit mobil bok maju, mobil kita maju, mobil itu maju. Ternyata pas ban belakang amles. Menurut keterangan polisi, kecelakaan tersebut terjadi setelah truk tangki dari arah Cianjur menuju sindang barang berpapasan dengan mobil bok dari arah berlawanan. Jalan yang sempit membuat ban belakang truk tangki terprosok dan terguling hingga masuk ke dasar jurang sedalam 70 meter. Kita pagi ini berencana untuk mencari supir untuk di-evakuasi. Karena mulai tadi malam kita sudah evakuasi, tidak ditemukan supir. Jadi pagi ini kita akan sementara jalan arah Cianjur mencari korban supir. Rencananya petugas akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memindahkan BBM ke truk tangki lainnya agar mempermudah proses evakuasi badan truk.